Hai baik dan inilah untuk tampilan dashboard adminnya dari aplikasi yang telah kita tadi running ya kita telah kita panggil teman-teman baik di sini ada beberapa menu ada beberapa menu ada beberapa fitur ya nanti saya akan review untuk menu-menunya dan nanti untuk file codingnya yang bagi teman-teman yang membutuhkan sih nanti akan saya share silahkan teman-teman jatuhkan saja di kolom komentar Oke langsung saja kita akan coba review ya sekilas saya akan coba review di sini di sini ada beberapa menu ya di paling atas juga di sini ada beberapa menu di sini ada transaksi terus di sini ada retur dan di sini ada grafik terus ada laporan dan logout dan ini menu-menu utamanya ya teman-teman di sini ada delapan menu di sini ada menu penjualan eceran terus di sini penjualan grosir dan di sini ada eh menu supplier di sini ada kategori terus menu barang di sini ada menu pengguna dan ada menu laporan dan pembelian Oke guys sebelum melanjutkan videonya silahkan kalian semua klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari bayu tutor Oke semoga berbaraan manfaat let's go yups dan di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi penjualan dan pembelian barang tapi di sini saya lebih tepatnya yaitu ke demonya saja ya teman-teman untuk cara instalasi dan lain sebagainya silahkan nanti teman-teman simak ya sampai beres agar teman-teman semua tidak gagal paham saat proses penginstalasian dan pengkumpilan dan lain sebagainya baik teman-teman untuk file codingannya di sini saya sudah bersiapkan dan nanti bagi teman-teman semua yang membutuhkan file codingannya saya akan share itu hanya sebatas pembelajaran saja dan silahkan teman-teman nanti kembangkan lagi silahkan jatuhkan saja di kolom komentar dan nanti ketika sudah teman-teman teman-teman download silahkan nanti untuk cara pemprosesannya nanti teman-teman silahkan simpan ya di lokal dimana teman-teman menyimpan menginstal exam pipi karena disini saya menginstallnya di lokal-d maka saya akan masuk ke lokal-d dan silahkan teman-teman masuk ke exam ya ini dan masuk ke htdoc setelah masuk ke folder htdoc silahkan teman-teman di eh pastikan saja disini atau simpan folder htdoc ini yaitu tempat penyimpanan folder project codingan kita Oke langkah selanjutnya kita akan kembali lagi kita akan mencoba mereview disini untuk file-file codingannya teman-teman ya di sini untuk penampakan dari file codingannya kira-kira seperti ini nanti silahkan teman-teman pelajari function-file function ya folder folder file-file gunanya untuk apa saja disini saya akan mereviewnya saja terus untuk databasenya juga sudah saya simpan juga disini ya teman-teman nah ini untuk nama databasenya juga dengan dot-skl ya sudah saya simpan satu folder oke eh di sini ada beberapa menu ya ada ada beberapa folder maksudnya ada folder application terus akses terus sistem dan kebawah juga ada indeks ya Oke kita akan review dari folder application disini ada beberapa folder juga ya ada folder config yaitu untuk pengkonfigurasi apa pengkonfigurasian database dengan file codingan terus juga ada disini menu folder controller yaitu untuk fungsi-fungsi yang lainnya dan kebawahnya juga masih banyak ya silahkan nanti teman-teman pelajari saja oke eh yang sangat penting dari sini yaitu di folder config disini ya teman-teman nah ini ada out dan masuk ke config nah ini sangat penting sekali karena yang sering terjadi elo yaitu di sini ya silahkan nanti teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk konfigurasi disini sudah benar ya dan masuk juga ke file database nya ini teman-teman di sini nah untuk settingan settingan dan lain sebagainya disini sangat penting sekali ya teman-teman karena yang sering banyak terjadi kendala yaitu eh pemanggilan-pemanggilan dari folder ini ya teman-teman yaitu dari hostname terus username password database dan lain sebagainya kebawah jadi teman-teman harus pastikan disini sudah benar untuk pen settingannya ya oke langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat database baru ya langkah yang pertama kita akan membuat database baru dengan cara silahkan teman-teman hidupkan terlebih dahulu yaitu exam pipinya dengan satu catatan menggunakan exam pipi yang support PHP 5 jangan menggunakan exam pipi yang support PHP 7 Oke itu perlu dicatat juga langsung terus saja silahkan teman-teman hidupkan terlebih dahulu untuk exam pipinya ya silahkan hidupkan apa C dan mysql nya silahkan teman-teman klik setar-setar ya dan tunggu hingga berwarna ke hijau-hijauan oke langkah selanjutnya setelah kita menghidupkan examnya kita akan mencoba membuat database baru dengan cara silahkan teman-teman masuk ke browser itu disini silahkan teman-teman semua ketikan saja localhost kita akan masuk ke localhost Oke kita klik enter saja ketunggu lalu kita masuk ke PHP myadmin kita tunggu juga beberapa saat hingga masuk ke dashboardnya ya langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu disini ya teman-teman dengan cara seperti apa kita kliknya saja disini di paling pinggir di pojok sebelah kanan atas ya kita kliknya lalu silahkan teman-teman isikan saja nama databasenya ini dengan satu catatan harus sama dengan nama database yang ada di file codingan yaitu disini ya teman-teman nah ini yaitu DB penjualan ya harus sama ya teman-teman karena pen settingan nanti di file config dan lain sebagainya itu harus sama ya jadi kita samakan dengan untuk mempermudah kita rename saja lalu ctrl C lalu kita kembali lagi kita pastikan saja disini ya ini perlu diingat teman-teman teman-teman yaitu DB penjualan lalu kita klik buat saja silahkan nanti teman-teman klik buat karena disini saya sudah membuatnya saya tidak akan menginstalannya lagi untuk file databasenya untuk langkah-langkahnya tetap sama ya teman-teman silahkan perhatikan terus setelah membuat lalu teman-teman tinggal import saja ya tinggal klik import lalu silahkan teman-teman cari di mana file database yang teman-teman simpan ya teman-teman setelah teman-teman import lalu tinggal teman-teman dan klik go saja untuk mengimpornya Oke setelah selesai tunggu beberapa saat karena yang memang membutuhkan beberapa waktu ketika pengimporan dan disini saya akan coba lihat ya karena sini saya sudah membuatnya untuk eh database nya baik untuk nama database nya disini ya yaitu DB penjualan kita akan coba buka oke nah nanti ketika teman-teman sudah mengimpornya nanti akan tampilan dari tabel tabelnya akan seperti ini ya di sini ada beberapa tabel juga banyak sekali ya tabel barang terus tabel beli detail sini ada jual ya ada kategori terus retur supplier dan user Oke langsung saja kita akan mencoba meng-confile file codingannya dengan cara kita klik new tab saja dan silahkan teman-teman ketikan saja localhost lalu slash nama folder project codingannya itu yang ini ya kita kembali lagi ke folder korek kajiannya dan untuk nama folder project codingannya yaitu pos ya kita rename saja untuk mempermudah kontrol C lalu kembali lagi kita pastikan saja disini ya jadi untuk pemanggilannya ini ya teman-teman silahkan teman-teman catat saja itu localhost pos lalu kita klik enter saja Hai baik teman-teman eh untuk halaman loginnya seperti ini dan untuk mempermudah teman-teman semua di sini saya sudah set untuk username passwordnya itu menggunakan admin admin dan untuk mempermudah ya di sini saya sudah memberitahu ya untuk username passwordnya admin admin di sini di bawah nanti silahkan teman-teman hapus saja jika mau dikembangkan lagi Oke kita akan coba masuk sini kita ketikan saja ya admin dan pastinya juga admin ya Oke kita kopikan saja Oke lalu kita klik login Hai baik teman-teman nah inilah untuk tampilan dari dashboard aplikasi yang tadi ya yang telah kita buat ya teman-teman di sini ada beberapa menu ya ada beberapa nusini ada penjualan eceran terus di sini ada penjualan grosir di sini ada supplier terus di sini juga ada kategori di sini juga ada menu barang di sini ada pengguna di sini ada menu laporan dan pembelian dan di atasnya juga ada beberapa menu ya menu-menunya ya teman-teman kita akan coba review ya sepintas silahkan nanti teman-teman karena saya tidak akan panjang-panjang di tutorial kali ini nanti silahkan teman-teman kembangkan saja dan silahkan teman-teman eh pahami dan perhatikan biar teman-teman tidak gagal paham Oke kita akan coba mereview untuk menu penjualan eceran Hai baik teman-teman nah inilah untuk halaman menu penjualan eceran Oke kita akan coba kembali lagi ya ke menu selanjutnya yaitu menu penjualan glossier nah ini baru untuk supplier nah ini untuk halamannya ya nanti karena disini masih baru masih kosongnya untuk data-datanya ya karena belum dipakai kalau misalkan sudah dipakai nanti akan tersimpan data-datanya di sini ya teman-teman Oke langsung kita akan ke menu selanjutnya itu kategori nah ini untuk menu kategori ya nanti kategorinya apa ya di sini bisa teman-teman nanti bisa diset disini sesuai dengan perusahaan atau kebutuhan teman-teman atau si user yang membutuhkan ya nanti bisa mengeditnya disini Oke kita akan masuk ke menu selanjutnya disini ada menu barang Hai nah inilah untuk menu barang nanti untuk data-data barang nanti akan tersimpan disini dan untuk bisa menyetingnya disini ya kita masuk lagi ke menu selanjutnya yaitu menu Oke tunggu dulu Hai Oke kita akan masuk ke menu pengguna ya Oke ini untuk menu pengguna ya nanti siapa saja yang bisa login ke sistem ini sini ada admin ada kasir ya Oke kita akan ke ke menu selanjutnya itu menu laporan nah ini untuk laporan jadi sangat penting sekali ya teman-teman jadi nanti untuk laporannya misalkan mau di print atau mau buat data ya misalkan data perminggu perbulan jadi teman-teman bisa langsung print saja di sini ya Oke langsung kita akan ke menu yang terakhir yaitu menu pembelian nah inilah untuk menu pembelian nanti bisa diset disini ya teman-teman untuk pembelian barang di sini menu nomor fakturnya nanti ya bisa di setting sesuai dengan kategori yang tadi ada di menutup di menu kategori untuk tanggalnya ya di sini nah ini jadi tanggalnya bisa diisikan terus kode video barangnya ya nanti setelah itu bisa teman-teman simpan saja untuk penyimpanan datanya karena disini masih baru dan saya belum memasukkan datanya ya jadi masih kosong teman-teman Oke baik teman-teman untuk ke pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya di sini saya lebih ke demonya saja ya teman-teman menemukan aplikasi ini bagi teman-teman yang membutuhkan file codingannya silahkan teman-teman jatuhkan saja di kolom komentar dan ini hanya sebatas pembelajaran saja ya teman-teman silahkan nanti teman-teman pahami file file folder 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 function for function untuk di file codingannya ya baik untuk video kali ini saya cukupkan sekian mudah-mudahan bermamaat sampai jumpa di video berikutnya